Anda kembali menyaksikan Buletin Ajo sepagi memirsa sehari setelah status siaga level 3 ditetapkan, Gunung Anak Rekatau yang berada di perairan Selat Sunda terus mengalami erupsi. PFMBG mencatat tingkat ketigian sempurna ampuh vulkanik ini mencapai 3.000 meter dari puncak Gunung Anak Rekatau. Suara gemuruh terus terdengar, sementara kepulan asap hitam tebal juga masih membumbung tinggi dan terlihat jelas di bibir pantai desa Pasaruan, Cinangka, Serang, Banten. Seiring dengan arah angin, asap yang disertai abu dari lutusan Gunung Anak Rekatau ini mulai mengarah ke wilayah timur laut, yakni ke wilayah Cilegon, Serang, dan sekitarnya. Sementara menurut data dari pos pemantau Gunung Anak Rekatau, petugas mencatat ketinggian sempurna ampuh vulkanik ini mencapai 3.000 meter. Kondisi ini terus meningkat semenjak status Gunung Anak Rekatau dinaikkan statusnya menjadi siaga 3. Sampai saat ini Gunung Anak Rekatau, aktivitasnya masih sangat tinggi, masih terjadi letusan terus menerus, dan teramati dari pos pengamatan untuk hari ini dengan ketinggian kolom abu 2.000 sampai 3.000 meter mengarah ke timur dan timur laut. Dan terhitung dari tanggal 27 Desember 2018, pukul 6 dari pagi, yang tadinya Gunung Api Anak Rekatau berstatus waspada, sekarang dinaikkan menjadi level 3 atau siaga. Selain dihimbau tidak panik dan tetap waspada, petugas juga menghimbau kepada nelayan maupun wisatawan untuk menjauhi radius sejauh 5 kilometer dari kawasan Gunung Anak Rekatau. Dari Cilegon, Bantan, Wim Sal Ainius melaporkan. Terima kasih telah menonton!